Intro Sebenarnya bukan saya yang memulai masalah keluarga yang harusnya tahu Tapi saya mencoba menjawab apa yang sudah ada fitnah-fitnah di luar sana Jadi mau gak mau ya Mau gak mau ya masyarakat akhirnya tahu apa yang terjadi dalam keluarga kami Oke Apa? Kamu bisa menyuruh Mami DP untuk mencoba menggigit sebelahnya Dan Angga sebelahnya lalu saya menggigit Tapi kalau saya ingin merasakan energi itu apakah Roy bisa membantu saya Untuk merasakan energi masa lalu dari Dewi atau mungkin Buah Bersik Saya bisa merasakan masa lalu yang sangat kelam sekali Tapi jangan khawatir setiap masa lalu pasti ada hasil ya Ada jalan keluarnya Boleh saya coba pegang Roy? Rasakan baik-baik dan ada sesuatu di dalam Saya gak siap Gak siap Menusuk dari belakang berasal dari keluarga sendiri Dan adanya kiriman ilmu hitam Saya melihat kalau kalian gak kuat sama omongan orang Kalian bisa pecah piduk rumah tangganya Itu yang saya khawatirkan Mas Angga Salah satu pihak dari kalian Ada yang tidak suka dengan hubungan sampai pada saat hari ini Orang perempuan Anggota keluarga atau dari saudara atau dari kolega ya teman-teman masa lalu Dewi Bersik Double S Wow Double S dengan angka 16 Plus Tujuh Angka mistis disini ya Oh my god Saya melihat ada black magic yang dikirimkan dari salah satu pihak kalian Dan saya mohon dengan sangat Jangan percaya apapun mereka omongin Tampaknya saya melihat kegelisahan di Mami DP Apakah ada yang disembunyikan atau ingin dikeluarkankah? Apa yang Roy waktu itu pernah ramal di tahun kemarin Itu benar terjadi Itu benar-benar terjadi Perempuan itu pun saya juga sudah tahu siapa Dan saat ini mungkin lagi menjadi pemberitaan dan Ya Saya pun juga tidak mau seperti itu Cuman mungkin ini sudah takdir saya Saya harus menghadapi pengkhianatan, pengkhianatan, pengkhianatan Lagi dan lagi, lagi dan lagi Iya Iya, iya, iya Roy Iya Kalau misalkan apa yang Roy lihat satu tahun lalu Tampaknya penglihatan Roy tidak meleset Iya Tentang orang terdekat Betul sekali Gimana? Yang menusuk Dewi Persik dari belakang Orang terdekat Dewi Persik yang menusuk dari belakang Dan tampaknya konfliknya pun juga datang dari suami tercinta Iya Dapat, saya melihat gambaran vision saya Ini masih perlu harus dijaga Agar tidak kehilangan orang yang Anda sayangi berdua Iya, bisa berarti percayaan atau ditinggal oleh seseorang keluarga selama-lamanya Maksudnya tahun 2019 Aku merasa ada gambaran warna hitam di kepala saya Dan kepergian seseorang Aku tidak tahu ini siapa Enggak, saya minta doanya semoga papi saya sehat Enggak maksudnya Maksudnya Sama orangtuaku Iya Ini bukan drama Ini bukan gimbing Bukan Saya sudah cukup sabar menghadapi apapun yang saat ini saya jalani Kandung sendiri saja bisa mengkhianati saya Bisa menyakiti saya Gimana saya bisa percaya sama orang lain Itu yang saat ini saya alami Saya pun jujur saat ini saya gak percaya sama A'a A'a Kamu gak percaya Kamu gak percaya sama A'a Mami, ingat deh Semua roda berputar Kadang-kadang di atas Kadang ada di bawah Ada yang datang Dan ada yang pergi selamanya Kesiapan mental harus dijaga Ya Saya berharap Mami kuat deh Untuk menghadapi semua ini Dan Saya punya perasaan yang gak enak Tentang kepergian seseorang Dan menyedihkan sekali Apakah saya boleh Ngambil buah persiknya itu Saya malah lebih penasaran Dengan apa yang Roy lihat Bolehkah tergambarkan disini Roy Boleh Mami Tarik nafas dulu boleh Ya Tenang dulu ya Demi persik Anggap boleh ditentangkan istrinya Saya penasaran Sebenarnya seperti apa yang Roy lihat Sosok apa ini Sosok apa itu Sebuah mata Kita bisa merasakan ketakutan Dari Dewi persik disini Roy Oh iya Sebegitu Tajamnya kah yang kamu lihat Sebegitu tajamnya memang Seperti yang aku lihat Saya gak tahu apakah Yang akan atau sedang digambar Roy ini Menggambarkan Sosok yang mengganggu Dewi persik Atau melambangkan Kehidupannya sendiri Hanya Roy yang paling tahu Tentang ini Mami jalan sedih dulu Semua pasti ada jalannya Ini seperti sosok Ular ya Dewi Iya Saya melihat sosok ular Di mana-mana Di badan tubuh Mami Saya merasakan Di tubuhnya Dewi persik Iya Apakah ini maksudnya memang Di dalamnya tubuh Dewi persik Atau memang hanya Menghantui Dewi persik Ini bisa jadi Ini adalah Sebuah simbol Sebuah simbol Di mana kehidupan Mami DP Itu dipenuhi dengan Ular Ular-ular ini adalah Ular-ular Yang membawa masalah Menjadi kasus polisi Menjadi berita fenomenal Dan Menjadi Sorotan lagi dan lagi Maksudnya Roy Ular-ular ini adalah Orang yang mengelilingi Dewi persik Atau Orang yang mengelilingi Dewi persik Mohon maaf Aangga Saya harus bertanya ini Sama Roy Apakah Angga Wijaya Menjadi salah satu ularnya Roy Pertanyaan bagus sekali Apakah Aangga Menjadi salah satu ularnya Bisa Menjadi ularnya juga Tapi juga bisa menjadi pawangnya Itu akan terlihat Ketika Aangga Ketika Mami DP Terpuruk Di mana Seseorang akan pergi Meninggalkan jauh Ke atas Itu akan terlihat Apakah Aangga Terlibat dalam Ular ini atau tidak Yang saya tahu Yang saya tahu sekarang Sebenarnya adalah Aangga sayang Tapi dikelilingi oleh Ular-ular ini Dikelilingi oleh Ular-ular ini Dan juga bisa memanfaatkan Mami DP Sangat mengerikan sekali Biasanya Roy Menggunakan Sebuah Media Untuk mengetahui sesuatu Media untuk mengetahui sesuatu Iya Apa yang akan kamu lakukan disini Untuk tahu lebih dalam lagi Buah persik Saya butuh teman-teman saya Untuk Menyampaikan Ide-ide saya Entah kenapa Saya ingin mengundang Teman-teman Tidak terlihat saya Untuk mengungkap Ada apa sih Sebenarnya disini Tunggu Roy 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 gak bisa sembarang Mengundang teman-teman Roy Maksud saya disini Banyak orang ramai Kalau teman-teman Roy Kira-kira Sudah bisa Aman Silahkan Jadi Maksudnya kamu tuh Kamu pengen teman-teman Yang seperti apa gitu Saya gak ingin teman-teman Kamu Mengganggu disini semua ya Iya Teman-teman saya Berusaha menyampaikan Kepada Mami dan Angga Apa yang terjadi Sebenarnya Yang sedang terjadi Atau apa yang akan terjadi Seselanjutnya Tapi Pesan dari saya Mami dan Angga Saya mau kamu Benar-benar tabah Menghadapi ini semuanya Kasus ini masih belum Beres-beres Dan masih akan ada Banyak sekali Oke Oke Silahkan apa yang akan Roy lakukan Saya ingin mengambil Memanggil Manekin-manekin saya Untuk saya jadiin Medium Manekin Roy Manekin Sebagai apa Dia manekin itu Sudah didoakan Dan Wow Hati-hati ya Semuanya Penonton Tolong mohon fokus Supaya jangan ada apa-apa Dan Fokus Semuanya Mami Jangan khawatir Terlalu banyak Semua ada jalannya Oke Tadi Sebelum Roy Membaca lebih dalam Tapaknya tadi Roy Sudah meminta saya Untuk memberikan Buah persik ini Kepada Dewi Persik Dan juga Apakah dengan Manekin-manekin ini Kamu akan melakukan Ritual atau bagaimana Saya akan melakukan Ritual sebelumnya Silahkan Roy apakah Membutuhkan Buah persiknya Ya Buah persiknya Boleh Digigit Silahkan Buah persik Mami gigit ya Sekali Dan alangga sekali Hati-hati Sayangin Mami DP ya Dan kamu Digit disini Dimakan Dimakan aja Ditelan Roy Dan saya akan Makan Sebelahnya Apa Roy Kenapa Iyuh Roy Aduh Kok ada belatungnya ini Roy Jadi saya melihat disini Buah persiknya Arti deh belatung ini Adalah pengkhianatan Lagi Lagi Dan lagi Kasus polisi pun Masih terus berlanjut Tapi saya yakin kemurnian hati Mami DP bisa menyelesaikannya Disini ada banyak pengkhianat Dan kamu harus hati-hati Tegaskan sekali lagi Saya lihat Seorang Perempuan Disini saya melihat Roy Memuntahkan ada Kayak dua belatung disini Pastikan Mami tidak tertelan juga Ada Sudah aku buang Sudah ditelan Sudah dibuang Angga Sama dibuang Ini apa maksudnya Roy Itu maksudnya apa Maksudnya disini Akan masih ada konflik lagi Konflik lagi Dan konflik lagi Antara Angga dan DP Maksudnya atau gimana Antara Angga dan DP Masih ada lagi Masih ada lagi Dan masih ada lagi Jadi ini Angga Ini cobaan bertubi-tubi loh Abis gini Kamu harus menguatkan Mami DP Supaya lebih kuat lagi Karena entah dalam tahun ini Saya merasakan ada Hawanya yang gak enak banget Entah itu hawa dukacita Atau hawa perpisahan Atau perceraian Saya mau tanya Kan kamu menghadirkan Lima manekin disini Tadi kamu sudah bilang Manekin ini Kamu doa-doakan Sebenarnya Roy mau melakukan apa Dengan ini semua Apa yang bakal Roy dapat Dari Teman-teman kamu ini Saya ingin tunjukin Dimana Manekin saya ini Semua teman-teman saya Memberitahu Apa Yang terjadi Sesungguhnya Dan media ini Saya gunakan Saya rasuki Semua arwah-arwah Kedalam boneka ini Dan Menceritakan apa yang terjadi Bisa jadi Bisa jadi Mungkin orang yang akan Kena Efeknya Makanya ini fokus ya Semua orang disini Oke Roy minta fokus Semua yang di studio Atau disini semua Dekonvention semua Fokus boleh Terima kasih Terima kasih.